Puji Tuhan, Hore! Selamat hari Minggu sedosa sekalian Tiada berubah kuasa firmannya Tiada berkesudahan kasih setianya Apabila Tuhan sudah berfirman Maka semuanya jadi Selama ku menyembahmu Ku percaya bahwa mujijat masih terjadi Selama kau besertaku Ku melihat ada mujijat setiap hari Puji Tuhan Yesus Kristus Tiada berubah kuasa firmannya Tiada berkesudahan kasih setianya Apabila Tuhan sudah berfirman Maka semuanya mungkin Selama ku menyembahmu Ku percaya bahwa mujijat masih terjadi Selama kau besertaku Ku melihat ada mujijat setiap hari Haleluya Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi Kami angkat dua tangan Kami menyembahmu Tuhan Kekasih jiwaku Syukur Tuhan Syukur Tuhan kami milikmu Kami percaya kami hidup menjadi pribadi yang senangkan hatimu Janjimu Janjimu ya dan amin Selama ku menyembahmu Ku percaya bahwa mujijat masih terjadi Selama kau besertaku Ku melihat ada mujijat setiap hari Ku meresemang Ada mujijat setiap hari Amin Ada mujijat setiap hari Amin Kalian bersuka cita Karena engkau Tuhan adalah pribadi yang sangat ajaib Yang mengasihi setiap manusia Terpujilah Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi Amin Ya puji Tuhan Shalom Bapak Ibu sekalian Haleluya Puji Tuhan Selamat hari Minggu Dan selamat beribadah di gereja Masih-masih di kota dimanapun Bapak Ibu sekalian Beribadah Terima kasih dari kota-kota juga Rupanya ada yang datang Di Grahis Balipapan Sehingga Sejak tadi subuh Sudah ada yang menunggu Hendak rindu untuk ikut ke bakti yang secara tetap muka Setelah ini Jam 8 pagi Open gate-nya itu Jam 7 Open gate ke ruang ibadah Jam 8 Kurang 5 Jadi saudara-saudara yang nonton ini yang mau datang Tidak juga perlu terlalu cepat kasihan Ya istirahat yang cukup Supaya ibadah kita Ibadah yang terbaik dalam arti Visi kita juga mumpuni Bagi orang-orang sakit Peser Endi nanti sebentar setelah kebaktian Yang di tribun atas Maupun juga yang Di kendaraan Baik di mobil Atau mungkin naik Roda 2 Atau mungkin naik Becak Naik bajai barangkali Kalau ada di Balipapan Naik angkot Peser Endi hamba Tuhan Peser Endi akan menyapa Mendoakan di kendaraan Bapak Ibu Tanpa harus turun Karena Kadang-kadang Peser melihat Ada yang sampai bawa tabung oksigen Ada yang tidak berdaya Ada yang Sudah lemas Dan sebagainya E-transportnya salah satu Alasan juga Ibadah Tatap muka Peser Endi Sangat-sangat Praktis Simple Singkat Karena Kasian banyak yang Diluar Menunggu untuk segera Didoakan Dilayani Sebelum Peser akan Sharing firman Tuhan Yang singkat sebentar Peser info-info dulu ya Tolong Mbak Ibu sekalian Bantu subscribe di channel Baru Peser Endi Dengan nama akun Anak Peser Endi Simon Itu Channel Peser Endi yang baru Alasannya adalah Yang pertama buat backup saja Yang kedua Karena Sampai hari ini Peser Endi Channelnya Ada yang membaca nul Dan sudah kita upayakan Ganti nama tapi ada Dari orang-orang yang membaca channel ini nul Sehingga mungkin kesulitan Mencarinya Atau apalagi ya Atau Juga Mungkin ada sedikit masalah di settingan Jadi dengan membuat channel baru ini Mudah-mudahan bisa Berkembang Dan Juga bisa menjadi Berkat ya Lalu juga Sedara Kalau bicara soal Apa ya Dapat reward Platinum Karena Biasanya orang Kalau sudah 100 ribu subscriber Itu katanya dapat Apa itu Piringan platinum Perak ya Silver ya Peser belum punya Oleh berkat Tuhan Saya sudah hampir 800 ribu Tapi saya belum dikasih Belum dapat Apa itu Piringan silver Tidak tahu Ibu Sri Nul itu apa Saya tidak tahu Tapi itu Dan juga Secara manusia Peser Andy Merasa Subscribernya ini Jumlah Bertambah Tapi jumlah Viewnya Menurun Ya Subscriber sebanyak Hampir 800 ribu Tetapi Yang nonton Kadang posting upload Cuma 3 ribu Kasian Kadang sampai 10 ribu Kan itu jauh banget Jadi Coba Peser membuat Akun baru Ya Di sana dibantu Anak Peser Andy Dia yang Membantu Mudah-mudahan Bisa diberikan hatinya Lebih lagi Supaya Akun yang baru ini Bisa lebih hidup lagi Namanya Anak Peser Andy Simon Ya Tolong di subscribe di channel itu Dan Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Peser sampaikan gini Tidak bermaksud merekodkan Tapi kan Subcribe kan Gratis Gitu ya Apalagi ya Jadi Nanti kalau sudah Subscribernya sudah Banyak Sudah seribu Kita nanti Bisa berkembang ke AdSense nya Gitu ya Ya Jadi Kalau bicara soal sedikit Peser info Ini hanya pendahuluan cerita Eh Eh Di Youtube sendiri Peser dapat AdSense Setiap bulan Itu awal-awal Cukup banyak Bahkan sampai ada Puluhan juta Eh Hari ini Betul-betul itu Menurun Kadang-kadang Peser Andy dapat Eh Sekarang Sudah Kadang 8 juta Ya Eh Menurutnya AdSense ini Tidak membuat Peser Andy menjadi kendor Malah Tuhan Tapi tetap Saya ada Berkat Saya sisipkan Eh Berbagi Waktu Kita Kemarin-kemarin Kita bisa sampai 5 ton 3 ton Beras kita bagi Hari ini Kalau ada Berkat Kemarin kami Belikan minyak goreng Eh Beras Cukupnya Yang kami punya Lalu kami bagikan Puji Tuhan Nah Sekarang tetap Saya Menjadi hamba Tuhan yang mau berbagi Sudara-sudara Tapi ini khusus yang di Balipapan saja Yang misalnya Pas ikut kebaktian Yang misalnya Betul-betul Kasian Kondisinya Susah Tidak ada Ongkos kah Atau Buat makan kah Yang pas Ketemu di Balipapan Di kebaktian Ya Peser bisa bantu Kalau Untuk 100 200 ribu Peser bisa bantu Ya mungkin Bisa tambah-tambah ongkos Atau bertahan Makan minum Mungkin sebelum pulang ke kampunya Atau apa gitu Kalau misalnya Banyak-banyak Kasian Saat ini Minta maaf belum bisa Ya tadi sedikit cerita bahwa Ini kondisinya Ya tapi sekali lagi Saya hamba Tuhan Tidak kendor Tidak bermaksud minta uang Tidak juga bermaksud untuk Mengadakan kantong kolektor Tidak bermaksud Perseban tidak Tapi saya mau cerita Sudara ku Sedikit latar belakang Mudah-mudahan lewat channel yang baru ini Bisa hidup Bisa juga aktif Dan tidak ada masalah dalamnya Ya channel ini pun tidak ada masalah Ya Cuma kadang-kadang Dilihat nul itu loh Saya bingung Apakah di sini ada yang juga lihat nul Kalau ada mungkin Mengkonfirma siapa yang Peser cerita ini Ya Apakah di sini ada yang sudah Merasakan berkat Tuhan dalam pelayanan ini Kalau ada komen Tapi yang pasti Pelayanan ini Bukan pelayanan minta-minta Ya Hati-hati dengan akun palsu Yang harus namakan PSRND Baik di Youtube Maupun di Facebook Tapi Minta-minta One Alasan-alasan Jual ini Jual itu Atau admin Macem-macem Itu semuanya hoak Adalah palsu Adalah penipuan Nah itu ada Franky bilang Aku lihat nul Ya kan Jadi Kira-kira itu sedikit Cerita Pengumuman saja Ya Nah sekarang Peser mau Menyampaikan firman Tuhan Lalu sedara-sedara dengarkan baik-baik ini Ya Selamat mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Bapak Putra Dan Rahul Kudus Amin Pasti dia diberkati Mereka datang Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Karena firman Tuhan yang saya beritakan Adalah firman Tuhan yang hidup Benar-benar nyata Dan berkuasa Yang sudah menolong hidupku Eben Heser Sampai hari ini Demikianpun sedara-sedara Ketika dengar firman Tuhan Sekalipun hidupmu yang hari ini atau kemarin pahit Firman Tuhan hadir membuat hidupmu bisa menjadi manis Let's go Dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab suci Keluaran pasal yang ke-15 Ya Kitab Keluaran pasal 15 Mulai ayat 22 Sampai 27 Jadi Peser akan membacakan satu perikop Disini tulisannya Di Mara dan di Elim Ya Di Mara dan di Elim Satu perikop ini Peser akan membacakan Kita keluaran 15 22 Sampai 27 Selamat mendengarkan Bapak Ibu Terkasih Demikianlah firman Tuhan terambil dari kitab keluaran pasal 15 22 Sampai 27 Musa menyuruh orang Israel Berangkat dari Laut Teberau Lalu mereka pergi ke Padanggurum Siur Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padanggurum itu Dengan tidak mendapat air Sampailah mereka ke Mara Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu Karena pahit rasanya Itulah sebabnya dinamai Orang tempat itu Mara Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa Kata mereka apakah yang akan kami minum Musa berseru-seru kepada Tuhan Dan Tuhan menunjukkan kepadanya Sepotong kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Perhatikan Lalu air itu menjadi manis Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba mereka Air 26 Firmannya Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Elohimu Dan melakukan apa yang benar di matanya Dan memasang telingamu Kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu Penyakit manapun Yang telah kutimpakan kepada orang Mesir Sebab akulah Tuhan Yang menyembuhkan engkau Sesudah itu Sampailah mereka di Elin Disana ada 12 mata air Wow melimpah Dan 70 pohon korma Wow manis Lalu berkemalah mereka disana Di tepi air itu Beberapa ayat firman Tuhan kita baca Satu perikop ini Menjelaskan bagaimana ketika mereka sangat-sangat dahaga Sangat kekeringan Sangat haus Mereka sangat butuh air untuk diminum Saat mereka tiba dimarah Ternyata ada sumur disana Tapi sumur itu Airnya pahit Banget Ya mereka bersungut-sungut Kadang-kadang manusia bersungut-sungut Ketika mengalami kepahitan hidup Kesulitan hidup Kekeringan Hatinya Kegelapan Yang dia sedang Alami Sekalipun mungkin Akibat tegar tengkuknya Akibat dianya juga yang Salah melangkah Salah Bersikap Salah Berucap Tapi disini kita melihat kasih Tuhan Sungguh-sungguh nyata Tuhan bisa pakai sepotong kayu Untuk Memberkati Perhatikan Memberkati Air di sumur yang pahit Saat dilempar sepotong kayu ini Air yang pahit diubah Menjadi Manis Pahitkah hidupmu hari ini Gelapkah hidupmu saat ini Tuhan bisa pakai media Seperti kita baca kitab suci Kayu Air pahit di marah Dilempar sepotong kayu Itu Menjadi Manis Bukan cuma sekedar menjadi manis Artinya Kekeringan itu Berhenti Dialirkan dengan air Lalu Kekosongan itu Akhirnya diisi Dengan kebenaran Tidak cukup itu Saudara-saudara Tuhan berkata Aku Tidak akan Menimpakan Penyakit Kepadamu Kemarin Waktu pester Masuk ke Graha Ketemu satu keluarga Dokter Dari kota mana ya Lupa Kota mana Tapi intinya Keluar ke dokter ini Dia Berkata Waktu Masuk ke Geraha YHS Dia Memang Bertujuan Mengambil Air Ya Selama ini Kenal dengan Healing Water Tetapi dari Perbincangan singkat kemarin Pester dapat Sebuah Rema Dokter ini Mungkin Mungkin Orang Katolik Mungkin Orang Buddha Mungkin Orang Kristen Tapi ada satu Pertanyaan yang dia berikan Dan ini Menjadi Salah satu Rema Dalam hidup Pester Andy Dia berkata begini Dokter ini Dan juga Mamanya ada Ada adiknya Dia berkata Saya lupa ya Pester Kata Roma Dia panggil Dia berkata Mana Air Yang sudah Diberkati Nah Kalimat ini Jadi Rema Salah satu Pester Andy Mereka melihat Mana air Yang sudah Diberkati Oleh hamba Tuhan Jadi Kalau kita melihat Kayu biasa saja Kalau Tuhan Memberkati Sepotong Kayu itu Bisa menjadi Sebuah Sarana Untuk mengubah Yang pahit menjadi Manis Demikianpun Kalau kita tahu Sepotong Kayu salib Yang ada di Bukit Golgotha Sudah dipakai Oleh surga Bapak kita yang baik Menjadi Media Lewat salib Manusia Dosa-dosa Ditebus Jiwanya diselamatkan Harius Dorsal sekalian Ketika engkau Beribadah Biarlah setiap Ibadahmu Hidupmu Keluargamu Itu Diberkati Maka Semua hamba Tuhan Hari ini Siap melayani Dan siap Memberkati Umat Tuhan Demikianpun Bapak Ibu sekalian Ketika engkau Sedang sakit Dan engkau Masih kuat Untuk hadir Di kebaktian Disana Akan ada Hamba Tuhan Yang akan Memberkati Tubuh dan Kesehatan Jadi Hamba Tuhan Itu bukanlah sumber Kesehatan Bukan sumber kuasa Bukan sumber kesembuhan Tetapi Hamba Tuhan Namanya Hamba Tuhan Jadi Tuhan Punya hamba Tuhan Mengutus Hambanya Tuhan Memerintahkan hambanya Tuhan Mau Hambanya Memberkati Sesama Memberkati Umatnya Jadi Secara khusus Peser bicara Ini yang pasti Kalau di gereja lain Kita Saya yakin Pasti luar biasa Tetapi Saya cerita Dari Gerah YS Bahwa Ketika saudara-saudara datang beribadah di Gerah YS Saya Hamba Tuhan Akan Memberkatimu Ya Tadi Disinggung Kalau Memang Tapi Saya butuh makan Ya Kalau 100-200 ribu Peser ini ada Saya memberkati Itu hal jasmani Tapi bukan itu yang kita harus fokuskan Saya mau bicara bahwa Ketika Tubuhmu Juga Sedang sakit Ada Hamba Tuhan Yang Akan Memberkati Tubuhmu Dan ada ribuan Kesaksian Bapak Ibu sekalian Ketika Diberkati Dengan doa oleh Hamba Tuhan Tubuhnya Membaik Sakitnya Menjadi Sembuh Anak-anaknya yang harusnya Dioperasi Tiba-tiba membaik Tadi saya juga Saya Tidak persiapkan Tapi Tadi waktu form doa Ada kesaksian juga Yang mana Harus dioperasi Setelah didoakan Dia batal operasi Karena Sudah Pulih Dan dokter Bolehkan pulang Tanpa operasi Keajeban Kesembuhan Masih terjadi Lewat doa-doa Hamba Tuhan Lewat doa-doa Orang benar Bahkan sekalipun Tidak harus tatap muka Lewat live streaming ini Lewat form doa Lewat grup doa Ataupun Lewat chat Artinya Pastor mau sampaikan Bahwa Pelayanan doa Itu Tidak dibatasi Oleh ruang Dan waktu Sudah-sudah Jadi Berbahagia Setelah-setelah kalau memiliki hamba Tuhan yang mau memberkati hidupmu Karena memang hamba Tuhan ini yang Tuhan panggil itu memang untuk melayani Jadi setelah-setelah kalau kita melihat tadi bagaimana sepotong kayu Tuhan bisa pakai mengubah air yang pahit menjadi manis Apalagi seorang hamba Tuhan Peser ulangi, sepotong kayu Tuhan bisa pakai mengubah air yang pahit di sumur marah menjadi manis Apalagi hamba Tuhan Tuhan bisa pakai hamba Tuhan untuk memberkati umat-umatnya Termasuk setelah-setelah, sebentar Peser berdoa juga memberkati setelah dalam keluarga Dalam dunia pekerjaan, di dalam karir, dalam studimu, lumbung-lumbungmu Ingat loh ya, Peser Andy hamba Tuhan bukan sumber berkat Jangan dikutuskan, jangan diidolakan, jangan disembah Nanti terkutuk, Bapak Ibu terkutuk, saya pun terkutuk Tetapi saya hamba Tuhan melayani Bapak Ibu sekalian Memberkati, mendoakan Gini, kasih ilustrasi simpel Supaya saudara bisa lebih cair dan mengerti Contoh misalnya Bapak Ibu dapat berkat rumah baru Biasanya kan saudara-saudara dimana engkau bergereja Undang hamba Tuhan kan, betul gak? Lalu minta hamba Tuhan mau ucapan syukur nih Lalu setelah itu minta diberkati rumahnya Biar jadi berkat, betul gak? Sama demikian saudara-saudara misalnya Di Jakarta ada namanya Bajai Saudara misalnya pengusaha Bajai atau misalnya punya Bajai Dapat beli Bajai Biasanya ayo saya undang konco-konco ke teman-temanku datang Di gubuk saya, di tempat saya Saya ada syukuran ketika kecilan Nanti tolong sambil berkati Bajai ini ya Supaya bisa jadi berkat Demikian pun saudara-saudara sekalian Ketika engkau punya anak sakit Undang hamba Tuhan juga boleh ya Hamba Tuhan datang memberkati Bukan berarti hamba Tuhan itu hebat Bukan berarti hamba Tuhan itu sakti Bukan, tapi dia memang tugasnya dari Tuhan Untuk melayani termasuk memberkati Iya kan, ada yang misalnya dapat kantor baru Lalu akhirnya dia undang teman-teman gereja Ayo datanglah di kantor saya Bikin ibadah, bikin kebaktian Tolong minta hamba Tuhan juga datang berkati Betul gak? Sama juga misalnya saudara-saudara Ibu-ibu habis lahiran Abis lahiran itu Akhirnya info ke hamba Tuhan Dan berkata Mohon ada waktu hamba Tuhan ke rumah sakit bersalin Berkati bayi kami baru lahir Biar tumbuh sehat Itu loh saudara-saudara sekalian Jadi sebetulnya ketika peser ngomong ini Saya tidak mengajar ajaran baru Tapi saya mengembalikan Dan memberikan pencerahan bahwa Hamba Tuhan ketika memberkati Bukan berarti dia itu menjadi sesuatu yang Superior Bukan Tetapi memang hamba Tuhan yang melayani Demikian pun saudara-saudara sekalian Yang sebentar datang di gereja masing-masing Tapi saudara-saudara rindu Untuk datang ke gereja Bali Papan Jam 8 kita ada kebaktian tetap muka Seberapa yang datang Pester akan melayani Mendoakan Dan Memberkati Kira berkat ini Kalau saudara-saudara Yang tubuhmu ada Virus Ya Saudara yang ada cancer Yang ada bakteri Karena juga Pester temukan Dalam pengalaman Dan juga di form doa Banyak yang sampai menciut ginjalnya Karena virus Bakteri Kumang Pester percaya Dalam berkat Tuhan Ketika engkau diberkati Darahmu Dibersihkan Ketika tubuhmu diberkati oleh hamba Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Tubuhmu Yang sakit Yang lemah Itu bisa menjadi kuat Amen Karena berkat itu datang dari Tuhan Kami hamba Tuhan hanya Membantu Mendoakan Membantu Memberkati Menumpangkan tangan Pernah kan Bapak Ibu dengar istilah Tangan Tuhan di dunia Ya Hamba-hambanya Kaki Tuhan di dunia Ya hamba-hambanya Makanya hamba-hamba Tuhan Diberikan Kasut kerelaan Beritakan Injil Sama-sama 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 Melayani Tuhan Bukan Andi Simon saja Tapi kita BBT Bagi-bagi tugas Bukan hanya Gerajas Balipapan Bukannya gereja IHS saja Tapi semua gereja Sama-sama Melayani Tuhan Selamat beribadah Saudara-saudara sekalian Kira apa yang saya sampaikan ini Membuat hidupmu Segar Cerah Yang tadi sudah patah semangat Bersemangatlah kembali Karena sekalipun Engkau sudah mengalami Kepahitan hidup Datanglah ke gereja Jangan undur dari ibadah Karena di gereja Engkau akan diberkati Yang mustahil menjadi mungkin Selama kita menyembah Tuhan Yesus Kristus Dia hadir Dia pasti tolong kita Dia memberkati Dan dia punya maksud Supaya kita berkemenangan Dan hidup menjadi Warga Kerajaan Sorga Haleluya Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi Tuhan Yesus Kristus memberkati Angkat dua tangan sederhana sekalian Besar Indi berdoa Dan memberkati setiap pemirsa sekalian Diberkatilah tubuhmu Diberkatilah keluargamu Diberkatilah usaha pekerjaanmu Diberkatilah pelayananmu Diberkatilah hatimu Diberkatilah darahmu Diberkatilah anak cucumu Diberkatilah kita sekalian Hari ini kita ibadah dikirsi masing-masing Diberkati Tuhan Yesus Dalam nama Bapak Putra Dan Allah Kudus Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Biar pujian ini Membawa kita masuk hari yang baru Hari beribadah Dan kita bersama-sama tetap setia Untuk memuji Tuhan Yesus Karena firmanya Kuasanya kasihnya tidak pernah berubah Masih terjadi Selama kau besertaku Ku melihat Ada mujijat Setiap hari Tambahan info sederhana sekalian Meskipun air yang sudah Peser Andy berkati Sudah dibawa kemana-mana Sampai kemana Peser ingat Sampai ke Amerika Dan berhasil tembus Bapak Ibu sekalian Semua pelayanan Peser Andy Termasuk air yang didoakan Itu adalah gratis Ya Tidak diminta bayaran Tidak Jangan membayar Kalau saudara membayar Nanti malah Sudah berfaedah Niatnya Manfaatnya Itu adalah Tulus cuma-cuma Berkat Dari hamba Tuhan Yang memberkati Dan Tuhan lah Yang memberikan Berkat-berkat Bagi saudara-saudara Yang Mengambil Setara cuma-cuma Di Healing Water Gerahai Sebalipapan Itu saja bisa peser-ser Kiranya pelayanan ini Hari ini jadi berkat banget Kalau senang Tolong di-share Channel ini Dan juga saudara Kalau saudara suka Mau tolong Peser Andy Bisa di-subscribe Di channel yang baru Anak Pastor Andy Simon Itu channel resmi Dari Peser Andy Simon Udah Itu saja Shalafide Immanuel Tuhan Yis Memberkati Happy Sunday Shalom semuanya Dadah Yes Closing